Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Evi Dwi Intan May Pravita Saya asli dari Tuban Saya berada di Kediri untuk melanjutkan pendidikan saya Di salah satu perguruan tinggi negeri di Kediri Yakni IAIN Kediri Sebelum sahabat LTNU channel melanjutkan video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih MEN YAHDI ALLAHI FALAMU ZILLALA WAMEN YUDLIL FALAH HADIALA Ashhadu Allah ilaha illallah Wahdahu la sharika lafi Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jema'i Awalan khayyabina nashkulullah wa hada'ala help of anna muham adha'ala noongber untuk guna guliduh amamakun jami'an kilum wotil indonesia takhtal maudu' dalil kebolehan peringatan maulid nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam sebelum saya melanjutkan mandari tentang dalil kebolehan peringatan maulid nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam saya akan bertanya kepada sahabat siapakah nabi Muhammad nabi Muhammad adalah anak dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdul beliau lahir di Mekah pada hari Senin 12 Meiul Awal dimana pada tahun itu sejak adanya peristiwa tertanam kerja atau ibu sebuah pada 571 kali terakhir sedangkan yang dimaksud dengan maulid nabi adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas kelahiran nabi kita nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam sekaligus sebagai rasa cinta kita kepada beliau perayaan maulid nabi Muhammad berayaan maulid nabi Muhammad juga merupakan momen untuk mengingatkan kembali ingatan kita akan sejarah panjang Rasulullah dalam menyelamatkan manusia dari kebodohan kekufuran menuju terangnya cahaya keimanan dan dari keterbelakangan menuju kemajuan dalam berbagai aspek Allah SWT berfirman yang dari jemaahnya berbuatlah kebaikan maka kamu akan mendapatkan kemenan para ulama menggolongkan perayaan maulid nabi masuk dalam bid'ah lantas apa yang dimasukkan bid'ah bid'ah adalah sesuatu yang belum pernah dicontohkan atau belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wa sallam para ulama juga membagi bid'ah menjadi dua bagian diantaranya bid'ah dolalah bid'ah yang sesat dan bid'ah hasanah bid'ah yang baik bid'ah dolalah adalah bid'ah yang bertentangan dengan al-quran dan hadis sedangkan bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis salah satu dasar perayaan maulid nabi juga masuk dalam sebuah hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah salallahu alaihi wa sallam ketika menuju Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi yang sedang berpuasa asyurah kemudian beliau menanyakan hal itu kepada mereka mereka menjawab pada hal ini Allah subhanahu wa teng'ala menegelamkan i'aun dan menyelamatkan Musa maka dari itu kami berpuasa asyurah sebagai wujud syukur berpuasa asyurah kepada Allah kemudian Rasulullah salallahu alaihi wa sallam bersabda berpuasa asyurah yang artinya kami lebih berhak ikut Musa dari padang berpuasa asyurah berdasarkan hadis di atas dapat kita pahami bahwa melakukan perbuatan syukur atas suatu nikmat atau hilangnya suatu musibah pada hari terkendiru pada setiap tahunnya hukumnya adalah beru'i dan wujud syukur itu dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya membaca Al-Quran berpuasa bersedekah melakukan suju syukur dan banyak perbuatan perbuatan baik lainnya nikmat yang paling agung adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pertama kali orang yang melakukan perayaan maulud Nabi adalah Raja Al-Mugafar Abu Sa'id Al-Kawqabri Raja Irbil di Irak pada awal abad ketujuh Hijri beliau adalah Raja yang cerdas bertakwa pemberani adil dan alim setiap datang bulan Rabi al-awal beliau senantiasa melakukan perayaan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam secara besar-besar subhanallah dalam materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa maulud Nabi adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam atas perakhiran Nabi kita usul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sekaligus sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau syukuran sampai itu guna bintamali awwajatlu ahta'an bintamali awwajatlu atlum awwajatlu sallallahu alaihi wa sallam assalamualaikum warahmatullahi wa baratah awwajatlu bersama awwajatlu 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 mu